satu saat sohabat datang ke Sina Umar peti kita aja ke Sina Umar urusanannya berhubungan dengan negara apa pribadi pribadi Tuhan namun urusan pribadi tungguan sekedar parirman he la damar akarat ngobrol popoekan cik sohabat pan urang popoekan pan tadi urusan pribadi atuman tak naon ita damar di parirman pan ita madamar jang urusan rakyat namun ita kurang dipake urusan pribadi urang dituntut kubusi Allah korupsi damar berhati cacaang ayang-ayang cek Sina Umar persis harus di negara urang jadi kuaribat tebaroga kaisin kandidatnya nyeritaken kandjeng nabi nyeritaken sohabat nyeritaken kholipah aidirin abu bolokot kutai tebaroga kaisin tak tangkorakan jidatnya munulah nyeritaken sohabat boro-boronya kiaigah jaditaken sohabat angan-angan isin jasa isin komo kandidat masya Allah mantak negara bagi ajur bagi rusak tasin yang umum merah kok segitu cacaang ditanya lah pribadi apa urusan negara urusan rakyat urusan umum pribadi parirman masya Allah mantak alhamdulillah ditangrang ditangrang itu mobil pelak berumbaya nosok disebut mobil apa itu pentaris itu wanin maka lamun lain ke kantor istimewa ditangrang oh wanin lantaran sion di akhirat paling mundek dipakai diganti serena kunuh boloon bin tolol bin goblom bin ngerbak siya di neraka ayamangan ngebejaan doang kayang lost mobil bawaku siya lag lagku siya di kaluhan siya ke mobil kayak di akhirat dengeken kudengkul siya ulah kuceli sebab kuceli mah asup di dia keluar di dia balik siya kan itu ayamangan dengke canda kaki uci balik ayamangan ngebejaan doang tak pentari sebagai geshara komo ngaleg-leg korupsi Allahumma yako di alhajat Allahumma yako pengumpulan dana kanggo haul di enam minggu kamari Alhamdulillah 27.100.000 Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin orang mudah-mudahan orang kabihan diberi sehat diberi waras dugikan kawaktu nak orang babarangan ngalaksanakan rurubak zikiran dumadehes kagus Allahumma yako Allahumma yako dikaitkan hadiah ngak katuan sahabdul qadir al mudah-mudahan orang kabihan diakum muridna jaga di akhirat orang disafaatan lewi-lewi ku kangjim nabi orang mudah-mudahan orang kagung syafaati kangjim nabi orang sehingga orang loba an nulu menjaga di akhirat hingga orang selamat ditempatkan dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kudu nabi jahan kan mutil luk nabi tadi mis orang orang baik abeh orang dahar nasebe tekudu om bang asaka kiai kiai meisi orang orang baik orang mengabutuhkan pitulung lantaran orang mabok mabok airi batur matun gizbar arisa ibadah gizlaluhu giztkudu di beja andai gizbar arisa orang menarasa mo'if arasa lemah orang beberngan kenyambung ken ruhani orang jim para wali wali Allah subhanahu wa ta'ala sugan baik ku ngarasa doib ngarasa lemah kurang disambungkan ku gusti Allah subhanahu kurang kurang baik batur manis baris nyambungkan sorangan mesti kudu disumbang sambung kurang mah kitu baik nga doib nga lemah kurang baik paling diatuh bunda ikan pembajikan orang ajak anak kurang gitu ikan usajen sejeng mat ku abe lamun te lobaan menyadah harja merkat lobaan mah jadi dah gesek dasar tukang dah dipikiran nak dah har baik itu emang gitu orang tebisa ibadah tidak har tebisa sama sekali malah dibandingkan maklombaan dahar jeng ibadah jeng haji jore tung tung ibadur malobaan ibadah jeng dahar orang maklombaan dahar jeng ibadah kos batur malobaan hudang tibatan hees kurang malobaan hees daripada hudang ciri nak ker ngaji bisa hees itu hebat tak kos gitu tak kok mau lain ngaji insya insyaallah nah ini pertanyaan pak kiai saya mau menanyakan ada orang sesudah sholat sunah pak dia sujud lagi lama itu sujudnya apa namanya menanyakan kiai tanya kiai sujud atau si sujud na gitu budak blon tadi itu tanya kiai nanya mungkulan sujud na tanya kiai sujud na gitu karak dijawab hayang nyobes ya jadi ulas sujud sujud na temenang kecuali sujud syukur sujud syukur etak lamun orang menang nikmat atawa orang salamat tina cilaka tina bahaya syukuran kegusti Allah tawa sujud tilawat orang macal quran kebenaran patali jeng ayat an hubungan anak jeng sajadah jeng sujud sunah orang sujud tilawat ay tepupugu humam mantas sholah sunah berk sujud pidah hukum ulah ulah suksa sujud sujud na jadi ketanya kiai kiai itu itu sujud apa itu lama banget bersikia doang siapa yang sujud gue sedih emang kenapa gue diomeli sama istri gue yaudah gue nyungsep dah kes selain sujud nyungsep sama iya lah wakas sujud dah kan sujud dia besi nyungsep doang asya insyaallah orang masih ken nyaritakin jeroh nyaritakin tutak tatu nyaritakin zulam zolib bucak bacok sedatang kan nabunuh kizayid nabunuh ki umar kebeneran iya nabunuh teh lain kusorangan terjadilah nabunuh ki umar teh kutiluan atau mungkin kuopata soal motif pembunuhan anak nomor kedua motif nabunuh nak nabunuh nak jeng nabunuh saagama apa nante lantaran ayah numuhadar numuhadar teh hartina memang pibunuhun nyanama lamun memang pibunuhun mak kelahindai urusan anak kos jelamat te sholat panetab pibunuhun pulisi pulisi tersalat dpr teka buru komo gol karma teka buru teka buru sholat teka buru burusan gol karma teka buru sholat sholat gila kurang teha nile nuta sholat lantaran nuta sholat ma oe nyon siya kong ta na adik kakak bunuhun tete tapi sana jan bunuhun lantaran bentuk negara nalain negara islam di orang man negara jurid negara demokrasi buatan kafir atau dipakai di negara orang emang kita merindah lah anak hartina menang musawarok para sayton sayton terbentuklah bentuk negara kos nyebut setan kalau luhur orang i nuk wari nubah lama ditangguhkan ke piagam jakarta ke beladian nanti sanggup kialah kaya anak bentuk negara orang mah negara demokrasi lain negara islam jadi atuh al-quran tinggal al-quran hadis tinggal hadis kitab baik anu bermazhab atau non mazhab berlaku di Indonesia secara stupura secara praktis mantel sebab di orang lain bentuk negara islam lain bentuk khalifah berarti amir sultan dengan keren di negara orang presiden sakit jadi kur'an tete dilaksanakan sah mit acan ewe hukum mana ano tertera di negara orang ewe di orang ayah ge ayah haji lain urusan hukum wajib haji na administrasi datang ke tujuh tahun dalapan tahun nungguan lantaran ano dipikiran urusan pergolakan duit perputaran duit sehingga diurus kumaha supaya gede kubah supaya gede jadi dipikiran kumaha kumaha anak kamakah teh di negara anu ngezolim najro orang di sebagai rakyat atuh minta dosa tenang orang nisob nak wari daftar diurus ke pamerintah menang undiana dalapan tahun teka buru ke mekah orang mengesniat ke mekah di adili ke di akhirat siacan ke mekah padahal gesni sob dele tanda tangan kulah ingali malaikat tulah sembarangan kulah di tanda tangan siap berangkat haritakemeh siap pahe kulah haritakemeh dah kulantaran pamerintahna ngerilehken sampeken kadar lapan tahun tanyakan kakak ua kamat tanyakan ayak urusan naun dikebal kebal kakulah kakulah bisa bisa nyarekanan malaikat kakulah kakulah melaikat pantur sepun dicarakan juhi panah yang dicari kan siap cak malaikat ya nunyian acalana kawain dibebaskan siap kawain mungsang mangsing malaikat jadi mantak mengacur namanya tanunyian aturan tak di negara orang maling potong zina ranjam mabok had korupsi potong malah di orang kapir seserian Amerika tertawa terbahak belanda tertawa terbahak Indonesia yang umatnya yang rakyatnya mayoritas islam bermunculan tokoh-tokoh islam pesantren lobak yayasan ngebulek tapi siap pakai aturan ay seri orang orang teka rasa disengsirikan punya bodoh amat jenis ya sekitu loba anak itulah menku orang disedak sedak orang tetap di akhirat di akhirat di akhirat pernah mencoba di akhirat memperjuangkan negara Al-Quran di akhirat di sidang di sidang nanti aku lama ngaluar ke ucapan besi yang ke disini ngomong aku lagi, hayang saya saksinya, Haji Mahmud kebetulan yang nanti itu gak bisa nah ke sholat, ke dibunuh kuarikil, itu jadi masalah di negara demokrasi demokrasi, nu kuurang kuarik dicintai kuurang haju loba tabunuhun apa menang, kurang dibunuh te menang, tetep kurang ayah aturan negara mtengah bunuhna orang tedoraka sebab ayah aturan-aturan secara praktis di negara hingga mungkin negara, baik tanggung jawab di robul jalil diharapun Allah subhanahu wa ta'ala andai kata ayah jelemanu maling ku malaikat disidang siya maling mohon nah kunawan siya terdipotong ulah nanyakan ke kula lurah tanya lurah kulan terdipotong ya tuh kulaman sapirain truk siti camat camat siya kulan tupan kulam ayah atasan woy DT2 daerah tingkat 2 bupati ngarana bupati ngarana bupati ngarana atupan ngaraya gubar nur konde terus naik musat di luhur di luhur yang buknis lagi tentu siatean tenyen perda mantap naon dia pan siatea ustad kiai tokoh masyarakat agaman islam non salah namun dijen perda wain ke disodorkan kaya emper ayah tinggal tanda tangan wah atung ke diturah presiden embung disalahkan DPRG embung disalahkan cakda perpan kami ingat semuanya harita perda supaya undang-undang di satu daerah wajib jilbab di satu daerah haram miras di satu daerah supaya anomali dipotong hajupan hentai ditanda tangani ya ku lagi asa-asanya ya ku lagi korupsi pan harita mau diteruskan pan ku lagi kapotong cakda perda tangkuraksia meren lalu sebalah cakda perda orang berjamaah karena rakabalah nyana ta jadi sidang ke DPR Golkar P3 PDI di akhirat mari kita sidang udah kita putus kita buat perda berjamaah janam sial cakbupati kita nulungan aing oh nulungan tolongan keluar nus ngegebra tujah 6 nyala siya ngegebra satu lain huru ngegebra ngegebra kasih ya tangan kusia ngegebra aduh itu mah bahasa inggris sana asal nah ku hari baki umar terbunuh kutiluan maka antara nunitah yang ngebunuh bunuh dari kb sidang mana wali terbunuh ayah bapakna kumpul akina kumpul dulur termasuk pembunuh pembunuh sidang setelah diponis bahwa ini adalah pembunuh terencana dengan demikian masuk kepada pembunuhan amdun maka hasil daripada penelitian positif ini adalah merupakan pembunuhan amdun dengan demikian harus dikisas bunuh bunuh lagi wah tegas si hakim mantep intrusi pembunuh ada apa kamu sebelum palu aku ketokan kejidatmu eh kejidat ada apa mohon maaf bapak hakim yang mulia kami sebagai tersangka sebagai pembunuh atau sudah jelas pelaku untuk memohon keringanan barangkali ada atau bisa di dalam hukum Al-Quranul Karim untuk supaya diingankan dari harus dibunuh turun kepada dia coba nah iya permasalahan permasalahan ini saya tampung dan dikembalikan kepada ahli waris bagaimana keahri paris pembunuh bahwa pelaku ini memohon keringanan dari yang harus dibunuh kepada dia bagaimana musawarahnya neta para wali-wali para ahli waris coba orang rempukin lamun iya dibunuh dei selesai permasalahan orang menang tapi kan ayat turun dari yang semestinya dibunuh kewari turun kepada diat nah iya diat nah kapan seratus ontak sebab ayingis dibunuh majam wal irub de yih sebab kewari orang ojol turun kan harus dibunuh kepada diat seratus ontak satu ontak harganya sepuluh juta sepuluh berarti satu sepuluh berarti hijinnya sepuluh juta lamun sepuluh seratus juta ayo kilok ngitung duit mas siak kanyawan kuaing kacek selok baik paling ngitung serebu dua ribu lihe tamah iya hijinnya sepuluh juta kali sepuluh berarti seratus juta kali seratus sang miliar takumah 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 sam miliar ye musyawarah 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 orang turunkin mereka diat nah putus oleh hakim sudara pelaku pembunuhan terhadap umar maka usulan anda setelah dimusyawarahkan oleh para wali-wali oleh para ahli waris ternyata ada sepakatan ada kesepakatan seratus persen maka diterima usul anda dari yang mesti jadi kisos sekarang harus bayar biat yang jumlahnya seratus ontah pas itu tak hakim hingga sekarang cara pembayarannya tidak boleh langsung cekaking harus melalui saya sebab yang seratus itu nanti saya yang atur saya kan hakim anda tidak boleh ragu kalau tidak melalui saya tidak bisa pembayarannya nanti setiap hari sabtu datang ke sini nanti itu tidak usah ditanyakan sampainya berapa kepada ahli waris tidak usah ditanyakan itu urusan saya hakim blod kita lah di Lampung di Hakim tidak ada itu aslinam orang Jakarta parindah ke Lampung atau di Jakarta orang Lampung biasanya orang Batak jaksajing hakim itu 70% di Indonesia Batak sebab Batak menghentinya hokah hitut bau segit hitutnya orang-orang orang Sunda orang Sunda para iangan termasuk pangerang serang Banten jadi kan ayah pri kemanusiaan ayah pertimbangan pertimbangan tapi namun orang Batak enggak dipermainkan atuh boro-boro jelma di ala duit darah diuyuk ke Batak bahwa apaan terkenas ada siapa saya Batak emang dileg-leg saya ke Batak beki jelma pembatak itu kan ada ranje lembab iyalah masalah fa'in wajabati diatu maka setelah diproses ternyata keputusan hukum wajib diat turun tina urusan kisos kepada diat penai wuziat maka diat maka diat kudu dibagi bisa wujati kelawan rata lantaran imah nunita jeng dititah percis kos anum maksa jeng dipaksa baik artina ayah kesyirkahan kwayanya sekitu bagi rata seratus dibagi mun pembunuhan kuduaan ngebunuh bagi dua sering lima puluh mun tiluan bagi tilu mun ngebunuh opatan bagi opat berarti seratus dibagi opat sering dua puluh lima gitulah ngaku harimah motif pembunuhan anubabarengan kutiluan tiap berbeda-beda agama nu dibunuhna islam nu ngebunuhna nu duaan islam seorang makafir atau dibalikan nu terbunuh kafir nu ngebunuh islam nah ialah beda-beda atau akur pada pada kafir atau akur pada muslim di negara dis diatur senaja negara islam tetap kafir bakal ayabai kamu di negara demokrasi memang hukum nagenang kafir dis kafirlah berkembang pusat lantaran kitab lain makai kitab al-quran lain makai kitab samawi kafir makai kitab kafir kahu apa disebut dengan singkat kitab huap bisa dengan huap manusia itu bisa diikut hati manusia salilana mualaya kedamaian melalui negara demokrasi mualaya kedamaian jim doraka jim pancena para sohabat yang pakai demokrasi demokrasi untuk mendirikan negara islam begitu kangjeng nabi pupus tidak boleh ada yang menyentuh untuk pengurusannya berarti harus ada pemimpin dan pemimpinnya belum terlaksana maka depending hila pengurusan kangjeng nabi orang kuarima membuat pemimpin hila kolipah mulalilah didinya ayah demokrasi suara terbanyak sahak maka suara terbanyak adalah Abu Bakar Siddiq terpilih sebagai kolipah pertama kekarak Abu Bakar Siddiq bertindak untuk memimpin mulasara pengurusan pengurusan kangjeng nabi dan selanjutnya setelah Abu Bakar Siddiq wafat maka terjadilah pemilihan untuk Sayyidina Umar setelah Sayyidina Umar wafat terjadilah pemilihan untuk Sayyidina Uthman dah saat lain lalagaan ketika Sayyidina Umar pukus maut ayat 2 tidak luar biasa istimewana hiji adalah Abdul Rahman bin Auf nomor kedua Sayyidina Uthman lain-lain tidak masuk nominasi terasub karena kriteria tidak kolipah kuatah Sayyidina Uthman cicing baik ketika titah karet cicing baik ku lama mbung jika terpilih jadi kolipah berat pundak kula untuk mengurusi umat negara jeng bangsa lain aset malaba tapi tanggung jawab di akhirat daripada hanya kula dahar minum boga kendaraan mewah di akhirat kudung ngerabak di naraka kajan kajan terjadi kolipah cicing baik batur masyari batur ahli Allah di orang mamalah nyogo nyogo kuarinu disogog nage walah etabujur naud darar radas kiai woh ambayin urut disogog mari ta iye adrohman bin tampil cikmane hanana kulama teh yang terpilih cuman kulama demi umat minimal anu akur jeng sidina umar setelah tidak ada sidina umar harus dipertahankan kejujuran dan keadilan kadana ngelewihan sidina umar macek abderrahman bin ob iya urang nuturkan sidina umar bayi sesele jujur jeng adil nampak di dunia sidina umar ini nomer kedua fakir miskin terangkat disumbang ku sidina umar yang ketiga tidak ada korupsi sama sekali lantaran deku maha korupsi satu saat sohabat datang ke sidina umar penting kita aja ke sidina umar urusan berhubungan jeng negara apa pribadi pribadi tuan lamun lamun urusan peribadi tunggu sekedar parirman damar akarat ngobrol popoekan cik sahabat pan urang popoekan pan tadi urusannya pribadi at tuman tak na on itu damar di parirman pan itu mad damar jeng urusan rakyat lamun itu kurang dipakai urusan pribadi kurang dituntut kugusi Allah korupsi damar berhati caca persis jadi kuaribat tebaroga kaisin kandidat nyaritakan kandil nabi nyaritakan sohabat nyaritakan kholipah ay diri nabobolokot kutai tebaroga kaisin tatang korakan jidat munulah nyaritakan sohabat nah boro-boro nyana kiai nyaritakan sohabat isin jasa isin masya Allah mantap negara bagi ajur bagi rusak ditanya pribadi apa urusan negara urusan rakyat urusan umum pribadi parah masya Allah mantap alhamdulillah ditangrang ditangrang itu mobil pelat ber nusok disebut mobil pintar istimewa ditangrang oh wuh nuan in lantaran sion di akhirat paling mundet dipakai diganti serena kunuh hidung hihihi mobil bolo on bin tolol bin goblom bin ngerbak di neraka di neraka di neraka lost mobil dikaluan 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 tak pentari sebagai geshara ngomong ngaleg-ngaleg korupsi eh, ku harima berita korupsi kita gasta aneh gasta aneh berita korupsi murikak bulu dekuma ngomeana naikah itulah Abdul Rahman bin Aum kulama hayang ningali kejujuran Sayyidina Umar hayang teruskan kejujuran Sayyidina Umar minimal akur kadanan kudula wihmat kurang-kurang nyeritakan kita lain hayang naon kulima andai kata kurang terpilih siap untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah pengganti Sayyidina Umar suara timimiti 50% naik menjadi 70% naik menjadi 100% diolah sepertindinya antara Sayyidina Uthman dan Sayyidina Abdur Rahman bin Auf suara masyarakatnya 100% Abdul Rahman yang harus jadi khalifah sebab suara anak kurang tapi setelah diteliti ku politikus-politikus saat itu ku para penggede-penggede jeng inong seperti ngolah antara Abdul Rahman jeng Sayyidina Umar dari bahasa Abdul Rahman bin Auf Lestu Ikhtartu saya tidak ingin terpilih dari bahasa itulah bahasa yang ingin terpilih dan menonjolkan soal keberadaan Sayyidina Umar yang siap untuk melanjutkan ini adalah merupakan suatu bahasa yang takabur jadi menonjol ingin dipilih Nabi tidak pernah memilih seorang pemimpin yang ingin dipilih 100% suara rakyat untuk Abdul Rahman bin Auf tapi untuk malam kedua isuk-isuk diolah seperti begitu adhan subuh Allahu Akbar Allahu Akbar beres solat subuh isuk-isuk Nudi Be'at adalah Sidida Uthman bin Auf suara terbanyak adalah Abdul Rahman bin Auf tapi ternyata begitu Be'at isuk-isuk Be'at seorang-seorang jadi dibejakin para pengurus kriteria-kriteria kandidat dari dua kandidat antara Abdul Rahman bin Auf yang Sidida Umar Sidida Uthman orangnya pendiam tapi pasti Sidida Uthman tidak pernah berbicara tapi seakan-akan tanggung jawab besar sebab seakan-akan kering membong siun dalam manusia berarti siap tanggung jawab itulah setelah diolah luar biasa dari bahasa-bahasa kandidat ia adalah dicerna ku para pengurus ku para panitia jadi tidak bahasa Sidida Uthman kulama siun dipilih tanggung jawab dari akhirat berarti siun korupsi siun salah iya pemimpin lain anu terjelan nomor kedua dipilih berantaran berat jasa tanggung jawab untuk umat bangsa jeng negara berarti siap tanggung jawab di jerona kos kita daripada daripada lu bahasa lestu ikhtertu cek abdurrahman bin awg begitu isuk-isuk rakyat supaya beat siapa yang harus dipilih ternyata hampir 100% 90% Sidina Uthman itulah dalam pemilihan demokrasi suara iya bagus ke letik suara iya letik suara iya letik itu di masyarakat terakhir Sidina Uthman merucut cek mata Sidina Uthman kula numbung tapi terpilih setelah terpilih beat seluruh rakyat Madinah untuk memberikan amanah kepada Sidina Uthman melanjutkan ongak kepemimpinan dari Sidina Umar kepada Sidina Uthman cek Sidina Uthman silahkan kula bimbing kula kritik andai kata ayah kesalahan kesalahan sahabai andai kata ayah ketimbangan ketimbangan siapa saja andai kata ayah kurang kejujuran dan keadilan sahabai tegor kula harita keneh kula bakal dirubah setelah adu argumentasi silahkan mulai dari rakyat besar sampai rakyat kecil tegor kula percis kos diurang kos gitu kan adem dipimpin Sidina Uthman Masya Allah demokrasi dalam raka memilih pemimpin sebagai kholipah orangnya demokrasi demokrasi koski orang diberi andui ditah milih disogok orang rasyu al-murtasifin narges nyauin kiai yang dahan kiai ini percaya kumaha rakyat kiai disogok ulah ulah nyalahkan sasalamun rukun wudun telaku di masyarakat lantaran tadi sinaran kugus Allah kamu datangkan di beri sekupi ayah kiai diberi mobil segala nyalahkan di dunia di dunia masalah tapi sapinah terlaku dipasarkan di mana bahasa bahasa rukun wudun ulah disolahkan kencang di akhirat di dunia mambut masyarakat nyalahkan padahal kitab dibacakan kukiai itu tapi terbisa terkenahkan ke masyarakat bicara tapi disolahkan lantaran ayah sekupi dia kan rasa banyak di diri cina cina di sokong kita kanya wani kepatut lebih parah cina tekan wanku sasa di sokong antara cina bisa kadit tukia kadit tukia zul wajah buka dua banget katut nyokot kwh nyeblok lebih parah iya tuh bandingan nggis isin maka Allah ulah kajal laman gue siap dia isin di barang itu terhayang ayo tiba sebalik lebih lebih goblok deh teman tuh beres laman tak kaya sih ada jadi kaya di akhir zaman Allah ninyalikin awas zuhirun wabatinan kuji lemabah bisa nyumput tapi di mata Allah sahah bisa nyumput haju kanyawan kanyawan antara nunarima jeng ntar dimana reaksi efek daripada duit tersebut kadele sebab hati bisa dibohongan nurani bisa dibohong menit ini yang isinin kapan jeng kiai yang telok narimata isinin nyumput nyumput kura ngiai ngisi ngeridit ngeridit bagi kapan jeng kiai yang ngaram kiai isin bumbu kan bumbu maka ngajian kura kata ngai sekreditan kiai kiai anak kiai isin teman jeng bacaan coba ke kitab kitab supi bacaan coba ke riwayat-riwayat orang-orang ahli Allah sebabnya yakinlah bahaya turun sinar ilahi sinar ilahi cahaya ilahi cahaya ilahian masya Allah tak itulah uzi'at cahaya ilahian uzi'at 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 insya Allah hukum berlaku berlaku menceritakan wudhu yang pribadi bisa di negara dipandu menceritakan sholat menceritakan puasa mayoritas di negara orang tapi ketika melangkah keurusan zakat wajib dipaksa ke pemerintah ewa undang-undang di orang namun orang nuturkan aturan-aturan syariat mantap di negara zakat misalnya sakabupaten munkula jadi bupatina kebenaran negara-negara islam kecil kecil ujian atau di negara demokrasi asal asal otonomi daerah diberlakukan kecil kecil dpr yang undang-undang supaya wajib zakat di naun kitungarana dibuat supaya tertera hukum perda wajib zakat bagi orang yang isti to'ah kadina kan lah mengeskos gitu kan dibuat kalau tidak memberikan zakat dikenakan sanksi nah loba lah pokoknya misalkan KDPR guys bupati ada berapa kecamatan di kabupaten urang urang ya bupati gula ya misalnya ayo 14 per kecamatan ayo sabar desa ayo macam-macam 15 14 ayo 15 oh iya desa itu dibuat coba aturan aturan per desa sabar jelman wajib zakat dalam usaha dibuat tim sabar pakir miskin nak perdesa dibuat koskitu usul kabupaten beres di desa usaha zahid pengusaha per bulan sekian berarti per tahun sekian umar pengusaha itu jadi bayar dua rakyat pakir miskin nak perdesa sabar ayo 50 misalnya atau 100 warah jasa ya ketika datang ke waktu nak tidak tidak zakat dibuatkan wadah zakat nak lalu wadah zakat cara di orang bas badan amir zakat aja tepugu iman aturan otonomi daerah berlaku kulah jadi bupat nak nak angkat kaluhur zakat naik kecamatan naik kebupaten ya ngesaya tadi dia bakul kecamatan pasar kemis bakul macam mustah wah iya gampang jasa caranya kumah menurut aturan islam nikmat panggil camat di kecamatan pasar kemis lurah ejeng kepala desa ayat sabar kepala desa ayat 17 panggil kadi panggil di kecamatan di desa pasar desa suka mantri sabar har marah saya seratus siya di desa pasar kemis sabar lurah bar desa sabar larua seratus siya si kupak kula siya tujak lurah tengah selera omong masih siya yang dihormat kepala desa olah lo siya 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 atasan siya siapa ngulah cemut bapak apa bupati selon udah dirantai bupati nah gue di iya dan te ayat 10 miliar 10 miliar di desa sukamantri ayah seratus anuparah jasa supaya tahun harifnya na jadi sugih te kudu narima zakat di bere modal tak itu bisa seratusan lima puluh bayat kita usah ke lima puluh depending yang tahun harif perdesana dipilihan bila memungkinkan dua puluh bayat kena usaha panggil lu dua puluh teak dengan cara tartip coba mana yang terparah panggil lu dua puluh saya siang saya siang ngaran abdi ngaran te asli namati jawa jawa siang cincin sudah lama pak si malah jawa madura iya pacampuran madura saya nikah di pasar kemis pak terus sekarang jualan apa pak dulu jualan seti rugi 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 saya kenapa ruginya apa tidak laku bukan pak ada yang garong siapa yang garongnya istri saya sendiri wah beres kamu siap mau saya lagi sangat siap pak sangat siap mau apa saya mau jualan satu lagi cuman kalau ada modal saya tidak ditanggung-tanggung tinggal dipanggul-panggul begini mau bagaimana saya mau buat mau apa namanya kiosk kiosk yang besar sate medura setrip sukamentri oh iya bagus kira-kira modalnya berapa ya bapak mau kasih modalnya berapa kalau kecil ya kecil lagi saya paling beli kambing kalau besar ya saya beli sapi ini sate ayam apa sampai kambing campur-campur di mereges modal cukup 10 juta wah pak bukan cukup lagi bisa beli rumah jangan beli rumah ini usaha begok itu kiosk saya tetol waduh jadi ayat tim untuk membimbing bagaimana jalannya usaha dan kumaha ayang kek jadi bayarnya 10 juta tak alhamdulillah supaya tahun harap nyana itu ayah dina itu daftaran fakir miskin jadi lah mungis 20 berarti tinggal 80 dah tahun berikut tina zakat tersebut dirikan lagi kepada yang 20 tinggal 60 aturan negara di kolipah tersebut mantep jadi tinggal 40, cuman yang tadinya kaya sekarang jadi susah lagi pak wah, ya aku mahatur beres-beres terus baik, terus ini rapih, sampe kan ini mau ayah pakir miskin, dibuat ditenden di betul malu untuk kepentingan-kepentingan umum mantep jasa jasa beneran, masya Allah kalau sekalang kadang ngelakangnya di bupatinya kok segitu ayah korupsi iker cerita hukum islam secara global untuk mengangkat pakir miskin dibereku imam syafi'i cara, nah, kidituna menang tijung-junan alam, kangjeng nabi orang, kangjeng nabi muhammad sallallahu alasad bacaan kehdina kitab nanyakan masalah kiai, yisi pembagian zakat di orang kiai amat, kiai amat kiai amat, kiai amat emang jadi, ini bagus nama, iya tiya dikhususkan, digedekkan ke pakir miskin supaya tahun harap terima zakat ini berwenang dan kewenangan mengatur seperti itu adalah negara lain orang kecuali di orang gak terangkum, iya orang, iya namanya independen nah, iya nge-independen iya nge-ting independen gak denger doang pokoknya sama aku main itu, itu sekolah kiai amat, kiai amat, kiai amat, kiai amat, kiai amat emang kan, kata bagus tapi, datuk begitu sering ya, ma aku tuh suka main-main aja kaya beneran ini suka, gak, gak gak bisa jadi, ntar bisa sepotong sepotongnya ke sana kagok gak bisa ya, pokoknya tapi, kalau gak kaku itu bisa, itu bisa baik ini, kaya makanya, mawar kamen keriaan ini kamen kakiyai digonrung itu bagus itu dulu ini waktu digodong itu mulus bahasanya itu, itu dulu waktu masih muda sekarang kan udah tua ya udah jodoh mbong 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 lain mbong karena ganjaran lain mbong itu percayaan udah kaya heran mbong mbong ta kuari anu akur agamana holid holid kisos zahid lantaran muslimnya nama turun diakurnya nama diat setengah diaturnya dipandiri untuk mengeluarkan diat diaturnya keputusan hukum doang jadi pabalit lah mbong udah gak sejaritakan hukum sebab mbong kalau arti persidangan persidangan mbong mbong bulanan tahunan laman niatna ikhlaus ikhlaus itu ya mbak gak sehat tahun jangan gak sidang nah udah di sidang itu pagi karena banyaknya kasus kan jadi itu sidang gak selesai selesai ah tei kutil loh banyak berah apa sih diselesaikin lu aja diselesai hatu lain gitu jadi orang masya Allah bareng nanya kan gak kasus selesai encan ayolah nyontek biak apa ya iyalah nosok diomongkan ku MZ ya urusannya adalah kambing tapi yang habis kerbau urusannya cuma anak ayam tapi habisnya sapi bener hebat dikitu-kitu gak sugan atau ayah ngerangnya hakim atau nt sugan jaksa ayah ngerangnya nt napsi-napsi bahaya tapi ayah nt gitu diberi taufik menyah kukulah dicaritakan di Bandung hiji ketika nyana ngadeng pengajian almarhum ang badem picung guru kula irin jadi jaksa nah bahkan jadi santri jinn imah didinya digentur orang mengkagentur memang makam naik didinya bangunan itu imah jaksa di zaman kula dipicung itu nyana sadar melberes orang hirup jadi jaksa orang Bandung asli terus ngaji dagang biasa jadi jaksa kur bu istimewa istimewa jadi jaksa dibandu besi kegentur memek makam naik orang ada bangunan di dia bangunan seorang jaksa keluarga betapa kokoh kamu bahala zaman kula zaman almarhum abah ayah seorang jaksa mal dibezakan orang mama nana nyanang ada yang ikan ngaji di almarhum di dia barang balik di muri yang atil bay awak atil bis ke dokter ke cager ke dokter sezaka bahkan ke singapur balik dekat dia tetep atil ngaji dei cekabat ya buah atil tegoran meren buah tehing tegoran di Allah ulah jadi jaksa meren narita kenih di zaman almarhum meren jadi jaksa dagang awarhum baik salamat sakaratil mawad nage sakaratil mawad cek keluarga kadeng ku keluarga macala ilah ilallah buhamadur rasul Allah tak itulah ay diberet taufek ay itu mab mera kene mab adekun ki uci mal ngaji emang kan sanu ditahan kadi ay nge jete ditahan itu sama sekali itu mual mual baik tapi saya tik de ayah pensiun muda siin berat aduh kiai cena menterus jadi pensiun beres usul pensiun muda baik ayah sakaligus marina nanti bisa pensiun muda baik ayah jadi pengusaha gus gede bebeja kakulah kulah kulah kere kiai lah kusana kudah deng rugi kualain siin rugi tapi terberes sama bakru asya Allah di dunia iya kulah setugas kulah mengang sakadar nyampe kan ngang sakadar gitu merenya ho ada pun tau pek menyulusup ke hati masing-masing kesti bejaan kak bawa ulah disogok waya datang masuk perni dicokot baik itu terserah kulah mongis kebejaan ya ini disogok itu ulah menyebut ke ulah menanya aing pokona aing disogok kumah aing mongin kiai kumah aing mongin pokona senso kaya nyoga aing tolo nah balik soal soal walau akroha balikul murohikun zahid orang dewasa ariki holid budak anu hampir balik encan berarti aib balik lalaki maku umur mah lima belas tahun atawa keluar caimani awwe sembilan tahun atawa keluar caimani dis dibawah lima belas tahun etang arana encan balik lamun dis pat belas tahun lewi murohik ngarana mendekati masa balik murohik dibawah pat belas etang arana sobi budak nyeu mayu pat belas naik setik lima belas can datang murohik taetate can kawajiban solat taetate can kawajiban puasa andai katanya anak ngelaksanakan sholat, ngelaksanakan puasa, ganjaran anak, jangan indung bapak anak. Nanti kurang mau ngajak ngaji ke anak, diganjar, jangan bapak anak. Ditahan sholat ke anak, anak umurnya 5 tahun, umur 10 tahun, umur 12, tilu belas, jangan sholat, ganjaran anak, jangan bapak anak, lantaran nyana, macan mukalap ngarana, macan dititah, kugusya Allah besi beratun, kayak banyak jas 15 tahun, pas, 15 tahun, cek sehnawawi tanara, wajib macadua kalimah syahadat, begitu memasuki masa balik. Begitu memasuki masa balik, bapak nengagal kengadejeng, sial akhir tanggal sekian, bulan sekian, jadi pas, poin iya, sial tia balik 15 tahun, ayo masuk syahadat, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu an la muhammadan rasulullah, yes, siap siang ngelaksanakan sholat, ngelaksanakan puasa, yang hukum-hukum, kusya Allah, mohon, pernah orang kritik di gerokanku bapak, tidak macam syahadat, untuk supaya memantapkan ruhani, kagusya Allah, begitu memasuki masa balik, syahadat, kadirnya kehandapna, kumalamun bahalah, untuk macam syahadat kuari baik, di gerokanku sholat, di gerokanku sholat, lainnya itu mah, syahadat sholat, sama syahadat orang, di luar balik, macam dua kalimat syahadat, nah, syahad, jelma dewasa, atawa ki umar, ayo holid, murohik, kuariki syahad, maksaka ki holid, supaya, ngabunuh ki umar, lihat, kagusya, ayo naon, panjahit, kagusya, kagusya, iya, 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 nama belati, spansya, anak jawara, di mtmtg, buka kawani, lainnya, lainnya, lengkah-lengkah, siya, bangun, harangasan, jasa, ya, soki itu, lainnya, di didiku, kalau siya, ngezatang kemana, jurus, dia, 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 jurus, berjurus, ayo, yang gelut, sebenarnya, mau kumang, kemah, lainnya, nanyakin jurus, saya, nanyakin gelut, jurus, setelah kapan, alhamdulillah, ngas, khotam, khotam, sehingga, ngezatang, 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 roh, toh, ye, ngezatang, nyari mata, itu, ngezatang, 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 kabehan, eh tadi jangan nyeri mata ke ini aduh maninya pencah makan kenoong dong makanya nonton, kugus ya makanya nonton makan paci-paci, buta siya abudakwari buat jaman paci-paci ngerti nyawa lo bandut nyawa lo nah laman ngerti perih mke beda ayah nungo lebatnya kadele na busuh baik di tukangnya bangun kadele baik kita asal gesti perih makanya nonton, kaya perih nengang cabai rawit nunggul ditutuan aja siya balik aja bisa perih sorangan, buta siya bila bisa perih, bisa perih tapi ayah menyem-menyem nanti guru muntat jilema boga pencama set, ayah lo lewat kadele karawan lewat tolol jasa ta siapa mana iya lain dey lingas kawing kadele na ge jengkadele kawing ayah di uks yang lain dey pantak masang kuda-kuda baik ayah dititaku guru na kitu di uksila tiyanya nama lain dey bayar ada nganggang benukatuhunu abepa bareng nyepak pokoknya beda ini boga pencama kepat kemudian lain dey kepat ini kekitu tapi lain lain pencaki nari ya 12-12 lah tukang pencac yang nari kadele syalit ayah boga musuh menan umar urusan nontu limbah ayah cokot etateng nyawa ayah hirup ayah cedidinya sedangkan ku hari di cokot kate kurang cikupa nyawa ayah di cokot berarti nyawanya gak kulmulayan ye cekolitnya ayah ngajuh harudang ngadeng gitu maka anak anak jawara gak beda ngadeng gitu te harudang ayah lain anak jawara ayah itu sepira limbah lah ente ayah anak jawara malain ayah ngajuh harudang cek jenat ngadeng gitu cek jenat wah abang ayah kata beda anak jawara masyaallah manta ke lid siya wani kaki umar lima ulahi ji lima ringkus wani ayah siya ngomong bener olid adeng agak ringkus lima wani ayah serius siya wani minta siya oh serius siap 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 ıyorlar �� voz ini masyed masyed entend raman dateng ke main simplong main bola tak aku raktunya tk tk jajawaran seperti itu main simplong kayak apa cara aa replon darna ta, lengin siya kuduki-ki kita besingka di dia ta cicing na ku siya tedetkan gitu ta, supaya ular nge sebeja jatuh ungges, pas siya hebat amat naho ta abang ayah cara-cara baiknya tidak keren didinya ta orang ada monyet liit siya awas namun siya tidak ngebuluh kan itu kue yang siya nanti kerekam siya iya suki itu pokoknya siya itu benang-benang bunuh, bunuh siya kue ini bunuh wah suku-sunya bunuh awas ya, tanya ho aing tanya ho, amin ya aing malah mon sakali, nitahku siya tidak kesanakan, siya anak kue ini waduh jadi dipaksa ki holib titah ngebunuh ki umar kukizahed, sulit untuk menghindar dari pemaksaan tersebut andai kata holib bisa menghindar, bisa menghindar iya mah tak bisa menghindar sulitlah untuk menghindar dibunuhlah kuki holib lantaran cerdas nyanama dina pencana cimande tamat cikalong tamat cikaret tamat lantaran cikalong tamat pokoknya nanya pokoknya wah luar biasa nah dengan cepat umar terbunuh umar terbunuh status pembunuhan di bawah balik di bawah balik yang kena hukum kapan tamat goer mukalab kene sholat ke can wajib zakat can wajib kuari ngayakan pembunuhan dipaksa kukizahed kumata hukum mau dibejakan kakurang mentak kakurang 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 keputusannya orangnya bingung bingung orang cikaret bingung orang bingung bingung jika itu kakurang sujud salat bingung orang bingung bingung salat curug bingung orang-orang ini sholat naon kikian tanya oke akhir tadi sholat kikian satu hakiman lilinien dis bingung sial katipu si haki-haki matanya kalau maka seudon buat yang lilinien ini lah seudon bahasana persis persis, editannya lilinien coba kikian lah bener lilinien, coba nukenca nukenca, oh ya bener berarti soheh lilinien ini malah lilinien kegempal udah makasih uzon muna yang anak-anak seorang subuh Allahumah didi ayat ayat ke umar yang nama hentik hentik kunut ada kebal doang wah Muhammadiyah kajin kukum lagi Muhammadiyah tanya aku ayat saya tadi sholat subuh kan saya tekunut Muhammadiyahnya isi naing berang-tehing oh berang-tehing ayat suka naing Muhammadiyah isi naing gilna besicak patur tiapa neta kunut di poe ulah wakasuzon masya Allah masya Allah orang wakasuzon ulah wakas tenangwe ta walau akroha lamun zaid maksa baligun sorang jelma nugas balik zaid limbah murohi kon gaki holid nu kakarat ge umurna mendekati balik mana ye nu kududiki sos pembunuh laku pembunuhan apakah memaksa anggil kuhakit walid ya pak kamu telah membunuh Umar betul betul pak kenapa kamu lakukan pembunuhan tersebut oleh siapa oleh bapak zaid wah zaid mana zaid pasar kemis asin dia orang pasar kemis bukan dia orang madura pak di pasar kemis tidak pernah ada orang yang membunuh pak bersih di pasar kemis ada juga satu dua orang sekarang mungkin sepuluh lah seolah seolah ngacolin panggil zaid zaid ya pak kenal dengan ini kenal siapa itu kuhalit kuhalit kenal ini tidak pak saya tidak kenal coklat siya goblom air panjat kena air tidak pak saya tidak kenal pak yang betul zaid posisi rumah dimana saya di terp pak bukan terp todop iya pak saya orang jawa tadi jadi terp pas saya bisa nyebut mengirim surat kepada yang terhormat sekian saya gerendeng lainnya nama dibaca gerendeng ya gerendeng akhirnya nama cacak babat lain gerendeng gerendeng oh bener hiji-hiji acan ini gerendeng ini gerendeng lain gerendeng lain gerendeng gerendeng oh iya itu macam itu nyawa mbak baca kok gitu kok orang lampung baca surat orang sunda orang sunda itu mal beres kacin hukum begitu dibaca surat namanya sunda kapan kakatur kakanda kakak di tempat alhamdulillah iya di jawa mainan nuju ser musibah dibaca kurang lampu alhamdulillah di jawa mainan nuju ser musibah terkartin kok jadi kok ser cekin nanya ini gimana ini kok ada ser disini mal beres kadang kakatur lain ser ratun seer oh iya dan dibaca kurang lampu oh iya di jawa nuju ser musibah bagaimana ya jangan kakati aduh aduh buca-bacat saya kok mau maca arab maca arab masya Allah hampir orang kepleset muntanya muktada sahabat sarat jawab wah tu kitab balain bantrak bantrak hese maca kitab munt bisa kabe maca kitab wah tu kabe nara rikmat emang maca kitab terikmat terikmat maca kitab kapan orang ngobrol jeng wali wey sukisuk balik ngopi surudut waduh capu majikan naun gak purame jasa ya majikannya kebenaran mas santri coba naun sini rame naun kita malain rame tibali kak gak serame tibali atuh belok orang jasa maksudnya mas arwah jeng itu aki-aki bisa maca-maca koran masya Allah maca-maca di balik waduh orang bener-bener musibah mobil tibali kok kabe tibali beri di balik lain tibali macana balik ya Allah ya Allah ya Allah ayang so-so aduh nah nah wala akroha balikun zahid seorang jelama balik maksaki halid anu ndik mendekati balik supaya gak bunuh kiuman terjadilah pembunuhan sidang setelah disidang dipanggil maka ditanya umur umur kamu berapa saya umur saya baru 14 tahun lahir terakhir januari tahun gitu 75 sekarang 2012 atuh umur saya sabar 14 tahun tolong siapa aki aki siapa tuh nah yang bapak yang dirumuskan ternyata bener bapak nah holid menyatakan umurnya 14 tahun coba tinggal coba nah gitu ijazah SD ijazah SD oh iya 6 tahun masuk sekolah 12 tahun sekarang tamat sekolah keluar tahun berapa sekian jadi berarti di bawah balik can kena sanksi jilema di bawah balik can kena sanksi paeh sorga jilema yang cantalik dia lemun paeh dia sholat dia sorga nomor kedua nagusti abdilmunti dimautkin kerletik kugusti atunawan salahna abdilmunti ciptakin kugusti jadi manuk baik atuhi beran barang dahar dimana besa kah yang kepaeh manuk bapan jadi lebug sewa urusan hari kiyum agusti abdilmunti jadi jilema dewasa bahkan kugusti diberi ilmu diamanatan munti disampaikan teku maha duh kusti kurucut sedina lima kusian sirena kanaraka datang kanga hayal seperti ayo malayu kusti laulah syababah iya ulu iya uman hayang ting ngora balik deik kusi abdi maku harigus umur 80 tahun ayo abdi umur 25 tahun memantap jasa dikenal gitu patah wajah abdi mandek kawin jeng orang lampung para rutih tia kajenteng adat ngeledek ayo ngahayal hayang orang dikawin dikawin kiri ma bikang hese eh hese kiri puuuh nganjang naya merendu kumpi mah hese cina kawarima bapak ricas masya Allah jeng kiri orang penuh nganjang kawarima nganjang asal di sms baik ini rili kawarima insya Allah ya zaman sorga lain sorga juri kawarima zaman aku bahas ya baik nah ye ye begitu diteliti oleh ternyata murahik maka zahid lah yang memaksa diberi putusan hukum maka wajib dikenakan sanksi hukum kisos terhadap zahid yang memaksa kepada holid pemaksaan pembunuhan terhadap umar berbicara berpendapat sependapat dengan ulama yang berpendapat pembunuhan budak letik termasuk kena amdun andai kata ayah budak letik ngehajar ngebunuh berarti ia adalah pembunuhan amdun maka tetap yang dikenakan orang yang maksanya khalid aman wallahu a'lam